Sejak tahun 2019 lalu, nama Betran Veto memang selalu menjadi sorotan Hal ini bermula ketika remaja bersuara emas itu diangkat menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda Tan Dan sejak saat itu, nama Betran pun terus menjadi perbincangan netizen Bukan hanya soal prestasinya yang menjadi perbincangan, namun juga soal penampilannya yang tak pernah luput dari sorotan netizen Karena itulah, tak heran jika nama Betran Veto pun kini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia Saking populernya, baru-baru ini nama Betran Veto muncul pada soal ujian kelas 6 sekolah dasar Hal itu terungkap dari unggahan Ruben di akun Instagramnya Ayah tiga orang anak tersebut mengunggah foto soal bahasa Inggris kelas 6 SD tentang sosok Betran Di soal tersebut, dideskripsikan tentang sosok Betran sebagai seorang penyanyi dan juga putra angkat keluarga Ruben dan Sarwenda Melihat hal itu, Ruben pun langsung bereaksi Bukannya marah karena sosok anaknya dijadikan soal dalam ujian SD Namun Ruben justru ngakak karena kepopuleran Betran sampai menginspirasi guru dalam membuat soal Bukan hanya itu, bahkan Ruben juga meminta para followersnya untuk menanyakan jawaban dari soal tentang Betran tersebut Wah ada soal ujian, walau aku gak ngerti artinya tapi aku yakin murid-murid pasti bisa jawab pertanyaannya Coba kalau kalian jawabannya apa, tulis Ruben Sontak postingan Ruben tersebut menuai beragam komentar netizen Mulai dari berpikir kalau gurunya ada fans keluarga Ruben hingga gurunya dituding kehabisan soal Tak hanya itu, ada pula netizen yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut Sementara itu, sahabat Ruben Betran Antolin justru memberikan komentar tentang soal yang ditulis oleh guru tersebut Gramarnya aja salah, yang buat soal please, 2012 masih aja grammar Is step chill, Betran Beto, Putra Onsu, bukan anak tiri melainkan anak yang diangkat Ruben Onsu dan Sarwenda, tulis Betran Sub indo by broth3rmax